Mereka melihat pria itu menghilang, tubuh dan jiwanya hancur. Banyak orang menghirup udara dingin. Itu terlalu menakutkan. Ini menyebabkan kaki banyak orang menjadi lunak, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini adalah tindakan bawah sadar. Sebelumnya, mereka tahu bahwa benda seperti magma emas ini pasti tidak biasa, tetapi mereka tidak bisa merasakan panas. Beberapa orang bahkan merasa tidak berbahaya sama sekali, hanya pemandangan yang menakutkan. Tapi sekarang, seseorang telah membuktikan kepada mereka betapa berbahayanya kolam emas ini. Itu terlalu berbahaya. Itu seperti iblis emas besar dengan mulut terbuka lebar, mampu menelan segalanya. Beberapa orang takut, tetapi yang lain bersemangat. Semakin berbahaya, semakin berharga teratai emas bumi tebal ini. Kelahiran harta apapun disertai dengan bahaya. Semakin baik hartanya, semakin besar bahayanya, yang juga berarti harta itu lebih berharga. Ada juga banyak orang kuat di sini. Orang-orang ini sedang memikirkan cara untuk mendapatkan teratai emas bumi tebal ini. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menginginkan hal ini. Jika Anda mengatakan itu berbahaya, maka itu normal. Harta apapun disertai dengan bahaya. Untuk dapat menemukan harta karun sudah merupakan keberuntungan besar. Jika dia menyerah begitu saja, maka itu akan menjadi pemborosan pemberian Tuhan yang sembrono. Sementara yang lain berpikir, Kinchuan juga berpikir. Dia bertekad untuk mendapatkan teratai emas bumi tebal ini. Yang lain tidak bisa melakukannya, tetapi Kinchuan melakukannya. Tapi saat ini, Kinchuan tidak yakin apakah itu mungkin. Dia menghargai binatang buas yang mahir dalam lima elemen, terutama binatang macan tutul naga dan tikus berlian. Semuanya terbuat dari logam, jadi tikus intan bahkan lebih murni. Akan sempurna jika dia bisa mendapatkan teratai emas bumi tebal dengan dua binatang berharga ini. Jika kedua binatang berharga itu tidak bisa melakukannya, Kinchuan harus memikirkan cara lain. Bahkan, banyak orang sudah mengambil tindakan. Mereka langsung terbang dan memetik teratai emas bumi tebal. Tindakan ini berbahaya, sangat berbahaya. Lagipula, mata emas itu seperti ombak yang terus-menerus mengalir ke langit. Selain itu, teratai emas bumi tebal bisa berada di kolam emas. Jika dia menyentuh teratai emas bumi tebal dengan tangannya, apakah itu akan membuatnya menghilang? Tapi kekayaan ditemukan dalam bahaya. Di hadapan manfaat besar, tidak banyak orang yang bisa mengendalikan hati mereka. Lagipula, jika mereka cukup berani untuk melangkah maju, mereka bisa mencapai langit dalam satu lompatan. Ini adalah godaan yang besar. Namun, ada juga orang yang rasional. Orang-orang ini kuat, jadi tidak perlu terburu-buru. Mereka menunggu orang lain untuk berhasil. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengambil risiko sendiri. Ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa merampok mereka. Harta milik orang yang berbudiluhur. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu adalah takdir Anda. Menghargai cincin diok menjadi kejahatan. Karena itu, jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkannya, itu hanya akan membawa malapetaka bagi diri Anda sendiri. Merampas harta adalah permainan antara para ahli. Mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi hanya akan menyanyiakan hidup mereka. Kincuan sedang berkomunikasi dengan naga macan tutul dan tikus berlian untuk melihat apakah mereka bisa memasukkan cairan. Jawaban Dragon Leopard Beast adalah dia tidak bisa. Dia akan membeku saat dia masuk. Zat seperti magma emas ini berbeda dari air. Itu terlalu kental, seperti lumpur yang berguling-guling. Kincuan sangat senang dengan tanggapan tikus intan. Tikus intan dapat digunakan, tetapi hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, setelah mendapatkan teratai emas bumi tebal, dia harus segera menyerahkannya ke Kincuan. Ini agak canggung. Ada begitu banyak orang di sini. Begitu jatuh ke tangan Kincuan, entah berapa banyak lagi orang yang akan datang untuk merebutnya. Tidak peduli seberapa percaya diri dia, macan putih belum pulih sepenuhnya, dan kekuatan Yue Kingin juga belum pulih. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengira dia bisa mendapatkan teratai emas bumi tebal ini tanpa ada yang menyadarinya. Sepertinya tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tetapi pada titik ini, dia hanya bisa mencoba. Karena itu, dia menyuruh yang lain pergi dulu dan menunggunya di tempat lain. Kincuan akan menemukannya nanti. Menemukan orang sangat mudah bagi Kincuan, yang memiliki teknik pencarian naga. Yue Kingin menatap Kincuan dengan cemas. Kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Jangan khawatir, kita belum punya bayi. Tunggu aku, aku akan baik-baik saja. Begitu saja, kelompok Yue Kingin pergi dengan cepat. Tidak ada yang memperhatikan lautan manusia di sini. Saat ini, Bubi sudah mulai mencoba memetik teratai emas bumi tebal. Di antara mereka, Bubi tersedot ke dalam magma emas dan menghilang. Namun meski begitu, banyak orang masih bergegas menuju teratai emas bumi tebal. Kematian di depan tidak bisa mempengaruhi mereka sama sekali. Kincuan memiliki diamond rat maju dan siap menyerang kapan saja. Apa yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah menciptakan kepanikan sehingga mudah baginya untuk melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa membuat panik? Petik 2 Kincuan memikirkannya dan tiba-tiba merasakan jejak bahaya. Seseorang sedang menyerang Kincuan. Kincuan terkejut, tapi dia segera mengerti. Itu adalah keluarga Ye. Sepertinya ada lebih dari satu kelompok orang di Valen Immortal Valley. Tapi apakah mereka mengejar Yue Kingin dan yang lainnya sekarang? Kincuan merasa gelisah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya khawatir tentang bagaimana membuat kepanikan, tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Kincuan langsung menembakkan golden dragon fin ke orang itu. Pohon anggur naga emas yang membubung ke langit begitu besar sehingga tampak menutupi seluruh langit. Surga tangan Yin yang menutupi segel naga ilahi. Desir. Jejak tangan yang sangat besar muncul di langit. Seperti namanya, itu menutupi langit dan bumi, menyebabkan daerah sekitarnya menjadi gelap. Pada saat ini, cahaya kemasan menjadi lebih menyilaukan, bergoyang indah. Sidik jari yang muncul di langit terlalu mengejutkan. Itu seperti akhir dunia, seolah-olah cetakan tangan ini akan langsung mengubah tempat ini menjadi abu. Dengan demikian, wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka takut sidik jari besar ini akan jatuh, dan banyak orang bahkan mulai berlari. Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk mengikuti orang lain secara membabi buta, jadi ketika mereka melihat seseorang berlari, banyak orang mulai berlari. Ini menyebabkan kekacauan total, dan pemandangannya sangat kacau. Tentu saja, beberapa orang tidak lari. Mereka dapat merasakan bahwa sidik jari ini luar biasa, tetapi tampaknya dipengaruhi oleh ranah pengguna, sehingga mereka perlahan menjadi tenang. Mereka tidak takut sidik jarinya jatuh karena mereka merasa bisa menahannya. Dengan demikian, mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke teratai emas bumi tebal. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat teratai emas bumi tebal terbang dengan sendirinya, yang mengejutkan mereka. Teratai emas bumi tebal memiliki akar, dan mereka juga tidak kecil. Tikus intan ada di antara akarnya. Kali ini, banyak orang yang bergerak. Menuju teratai emas bumi tebal di udara. Pada saat ini, wajah cantik kincuan berubah. Telapak tangan perlahan jatuh. Boom, boom. Sidik jari besar jatuh, menghalangi langkah orang-orang itu. Orang harus tahu bahwa mereka harus berhati-hati dengan sidik jari ini. Bagaimanapun, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tikus berlian sangat cepat. Itu langsung mencapai sisi kincuan. Kemudian, kincuan memegang teratai emas bumi tebal. Itu sehangat batu giyok, dan dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Ini bukan waktunya untuk merasakannya, jadi kincuan mulai berlari. Transposisi sembilan istana. Itu sangat cepat sehingga menyilaukan. Mengejar. 2022. Kecepatan kincuan masih sangat cepat. Dia sangat percaya diri tentang ini. Namun, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Yang paling penting adalah seseorang menyerang saat ini. Mereka sama sekali tidak peduli dengan siapapun. Mereka hanya menyerang dengan keras, terlepas dari hidup atau mati. Kali ini, kincuan baik-baik saja, tetapi yang lainnya menderita. Banyak orang tidak bisa mengelak tepat waktu. Beberapa dari mereka mengelak, tetapi mereka marah di dalam hati dan langsung membalas serangan itu. Ini secara langsung menyebabkan pertempuran kacau. Semakin kacau, semakin menguntungkan bagi kincuan. Sosoknya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan transposisi sembilan istana ditampilkan hingga batasnya. Selain itu, kincuan mengangkat negaranya ke posisi tertinggi. Perlawanannya sudah kuat, dan dia bahkan bisa membalikkan bintang tujuh, jadi dia terus mendekat. Selama dia bergegas keluar, dia akan aman. Namun, saat ini, sekelompok orang langsung mengepung kincuan. Serahkan teratai emas dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Orang yang berbicara adalah orang tua. Kincuan tidak mengenalnya. Faktanya, kincuan tidak mengenal banyak orang, jadi tidak aneh jika dia tidak mengenalnya. Namun, di area ini, dia bahkan tidak takut dengan sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah. Kenapa dia harus takut pada orang lain? Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain takut. Orang-orang ini kuat, terlalu kuat. Kincuan mengerutkan kening dan memikirkan keluarga Sihai yang bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Ye. Ini berarti bahwa apa yang disebut sekte surgawi jatuh terkuat dari sembilan wilayah di daerah ini hanyalah reputasi yang tidak layak. Keluarga Sihai seperti keberadaan keluarga tersembunyi, jauh lebih kuat dari keluarga Ye. Bahkan jika orang-orang di depannya ini bukan dari keluarga Sihai, mereka setidaknya setingkat dengan keluarga Sihai. Sulit untuk memiliki situasi di mana satu keluarga dominan, itu rumit, dan beberapa kekuatan hidup berdampingan. Ini adalah perkembangan dalam kompetisi dan koeksistensi. Ini adalah aturan yang tidak bisa dilanggar, dan itu juga merupakan hasil pembangunan yang tak terelakkan. Siapa kamu? Kincuan bertanya. Apakah pihak lain mengatakan itu urusan mereka atau tidak? Kincuan pasti harus bertanya, kalau-kalau pihak lain mengatakannya. Selain itu, tidak masalah apakah dia mengatakannya atau tidak. Kincuan tidak peduli, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jika dia tidak mengatakannya hari ini, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Nak, kamu tidak perlu tahu siapa kami. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu ingin hidup, serahkan teratai emas di tanganmu dan aku jamin kamu akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata lelaki tua itu dengan sikap sombong. Aku juga mau. Kincuan tersenyum. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, serang. Orang tua itu terus terang. Dia segera memberi perintah untuk menyerang. Lebih dari sepuluh orang dibebankan di Kincuan di tengah. Aura yang kuat mengunci Kincuan di tempatnya. Jika itu orang lain, dengan perbedaan tingkat kultivasi yang begitu besar, akan sulit bagi mereka untuk bergerak, dan mereka tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya dari kelompok lelaki tua itu. Namun, Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia hampir kebal terhadap tekanan semacam ini. Paling tidak, yang mulia surgawi tidak bisa menekannya sama sekali. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba menghilang. Penguasaan lima elemen langsung memasuki bumi. Tidak baik. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap saat dia membentuk segel dengan tangannya, dan lingkaran cahaya emas meluncur ke tanah. Membatasi. Orang tua itu ingin mengurung elemen tanah dari lima elemen, karena jika dia tidak mengurungnya, Kincuan akan dapat meninggalkan bumi. Mereka tidak berspesialisasi dalam elemen tanah, jadi mereka tidak bisa memasuki bumi sama sekali. Ini adalah lelucon. Nah, jika Kincuan lolos begitu saja, itu benar-benar lelucon. Orang tua itu menggunakan teknik tanah terlarang pada waktunya untuk mengurung bagian bumi ini, mencoba memaksa Kincuan keluar. Namun, gajah naga emas bumi besar sudah ada di sana. Gajah naga emas bumi besar adalah kesayangan bumi, jadi teknik tanah terlarang seperti itu tidak ada artinya bagi gajah naga emas bumi besar. Itu dengan mudah melewati teknik tanah terlarang. Kincuan mengendarai gajah naga emas bumi besar dan pergi dengan cepat. Orang tua itu menghela nafas, yang berarti teknik tanah terlarang telah gagal, dan dia hanya bisa menyaksikan harta karun itu menghilang. Harta karun de Valen Immortal Valley dibuka setiap 10 tahun sekali, dan sepertinya hanya ada 3 harta setiap saat. Teratai emas bumi tebal ini pasti salah satunya. Awalnya, mereka bisa mendapatkannya kali ini. Karena mereka telah mengepung anak ini sebelumnya, mereka merasa bahwa dia adalah bebek yang dimasak, ikan di atas talenan, dan tidak mungkin terjadi kesalahan. Tapi begitu saja, bebek yang dimasak terbang menjauh. Faktanya, Kincuan memiliki rencana ini sejak awal. Saat itu, dia tidak bisa menggunakan lensrinking ruler, jadi dia hanya bisa menggunakan kemampuan Earth Escape. Namun, dia masih mengandalkan Great Earth Golden Dragon Elephant karena tidak peduli apapun teknik tanah terlarang yang dia miliki, itu tidak akan berguna. Gajah naga emas bumi besar adalah kesayangan bumi, Raja Bumi. Mencoba mengurungnya di bumi adalah sebuah lelucon. Jadi sekarang, Kincuan sangat senang. Harta karun ini sangat penting bagi Kincuan. Itu pasti bisa meningkatkan kekuatannya dan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Segera, Kincuan bertemu dengan Yue Kingin. Sebelumnya, dia khawatir apakah sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah atau klan Sihai akan mengambil tindakan terhadap mereka. Untungnya, semuanya tenang. Ini membuat Kincuan merasa jauh lebih nyaman. Setelah beberapa hari, ketika di Find Beast White Tiger Puli, itu akan sangat membantu. Pada saat itu, tidak masalah apakah itu klan Sihai atau bukan, mereka akan langsung tersapu. Kincuan memiliki kepercayaan diri ini. Ketika Yue Kingin melihat Kincuan muncul, dia menghela nafas lega. Dia khawatir tentang Kincuan dan benar-benar ingin kembali dan melihatnya. Setelah menemukan tempat, Kincuan memutuskan untuk menyerap teratai emas bumi tebal. Ini sebenarnya tidak memakan banyak waktu. Harta alam yang berharga semacam ini tidak memiliki kotoran. Menyerapnya tidak menyakitkan dan cepat, dan secara langsung meningkatkan kekuatan dan kultivasi seseorang. Menyerap. Kincuan tidak ragu-ragu. Harta karun seperti teratai emas bumi tebal seperti ikan di air bagi Kincuan. Dia saat ini dengan gila-gilaan menyerap teratai emas bumi tebal. Energi emas terus-menerus berenang di sekujur tubuhnya dan disempurnakan. Energi emas murni perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Itu tidak berbentuk, tetapi masih ada. Tapi pada akhirnya, sepertinya benar-benar menghilang. Namun, Kincuan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar. Itu berat, dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan halus. Ledakan. Terobosan alam. Langit abadi tahap delapan. Kincuan tidak terkejut. Jika teratai emas bumi tebal tidak memiliki kemampuan ini, itu akan menjadi aneh. Sepertinya itu tidak berhenti setelah menembus Sky Immortal Stage 8. Ini mengejutkan Kincuan, dan dia tersenyum. Seperti yang diharapkan, dia menerobos ke Sky Immortal tahap sembilan. Dia nyaris tidak menerobos. Itu sudah cukup. Ranahnya meningkat, bersama dengan kekuatan elemen logamnya dan beberapa tao dan kemampuan ilahi. Ini memungkinkan kekuatan tempur Kincuan meningkat sedikit. Selanjutnya, dia terus maju. Pada saat yang sama, dia akan meminta tetua keluarga Ye untuk memahami situasi klan Sihai. Yue Kingin masih sedikit khawatir. Dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa keluarga Ye akan melakukan hal seperti itu. Tetapi hal-hal telah terjadi, dan para tetua berkata bahwa klan Sihai memaksa mereka. Mereka tidak punya pilihan. Tapi Lala tidak akan menggigit telur yang mulus, jadi keluarga Ye pasti tidak bersalah. 2023 Ada lebih dari sekedar keluarga Sihai di sini. Ini mengingatkan Kincuan pada kelompok orang sebelumnya. Dia tidak tahu apakah mereka berasal dari keluarga Sihai atau keluarga tersembunyi lainnya. Lupakan saja, Kincuan tidak mau memikirkannya. Lagipula dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Setelah beberapa hari, dia tidak akan takut pada siapapun di Valen Immortal Valley. Jika ada yang berani mencari masalah dengannya, dia akan membiarkan Divine Beast White Tiger menghancurkan mereka. Saat mereka terus maju, bahaya meningkat. Binatang buas yang mereka temui dalam beberapa hari terakhir semuanya berada di alam yang mulia surgawi, dan kekuatan mereka luar biasa. Namun, kelompok Kincuan tidak bisa dianggap enteng. Dengan peningkatan dan binatang buas, mereka dengan mudah ditangani. Sekarang, Kincuan sudah berada di tahap ke-9 dari alam abadi surga, dan bayi naga sudah berada di lingkaran penuh alam abadi surga. Selama Kincuan dapat menembus satu atau dua tahap, maka bayi naga akan dapat melampaui alam abadi surga dan mencapai alam yang mulia surgawi. Dengan kekuatan menakutkan bayi naga itu, Kincuan akan sangat bergantung. Pencegah ini sudah cukup, jadi Kincuan menantikan harta lainnya di Valen Immortal Valley. Jika dia bisa menemukan satu atau dua lagi, itu akan sempurna. Jika orang lain tahu apa yang dipikirkan Kincuan, mereka pasti akan menyebutnya idiot. Bagaimanapun, Valen Immortal Valley dibuka setiap 10 tahun sekali, dan biasanya hanya ada 3 peluang besar seperti harta karun bumi tebal. Sekarang, Kincuan sudah mendapatkannya. Ada juga dua lagi, dia tidak yakin apa itu, tapi sepertinya harus ada warisan. Ini adalah yang terbaik dalam legenda, dan Kincuan juga ingin mendapatkannya. Warisan dianggap sebagai jenis harta terbaik, dan tidak ada orang lain yang menyukainya. Ini adalah harta terbaik. Tentu saja, jika harta karun bertarung melawan warisan dengan level yang sama, harta karun itu pasti akan kalah dari warisan dengan level yang sama. Mereka datang ke Valen Immortal Valley untuk menemukan harta karun, dan mereka berharap bisa menemukannya. Dengan kultivasi mereka saat ini, ketika harimau putih keluar, selama mereka bisa bertemu, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkannya. Jadi, ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa menemukannya, meski harus merebutnya dari orang lain. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Yue Kingin telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan macan putih juga telah pulih. Sekarang, kelompok itu berada di punggung macan putih. Macan putih memiliki beberapa keluhan, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Itu adalah binatang ilahi. Kapan itu pernah ditunggangi oleh manusia sebelumnya? Itu telah membawa orang sebelumnya, dan sekarang, tidak hanya membawa orang, tetapi juga membawa banyak orang. Dengan keberadaan Mythological Beast White Tiger, mereka pada dasarnya tidak menemukan binatang iblis lainnya di sepanjang jalan. Ini adalah efek jera dari Mythological Beast White Tiger. Indera penciuman mereka sangat sensitif, jadi ketika mereka mencium aroma macan putih, mereka akan bersembunyi jauh. Laut Kincuan terkejut melihat laut di sini. Dia belum melihat siapapun dalam beberapa hari terakhir, tetapi sekarang ada laut. Ada yang salah dengan ini. Bukannya laut tidak mungkin muncul di sini, tetapi Kincuan merasa ada yang tidak beres. Dia sangat percaya diri dengan intuisinya. Dia tidak pernah salah tentang ini. Golden Divine Eye tidak melihat sesuatu yang berbeda. Namun, dia masih yakin ada yang tidak beres. Dia yakin akan hal ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Mata ilahi emas belum dapat menemukannya. Ini membuatnya bingung. Golden Divine Eye jarang tidak bisa melihat apapun. Apakah itu kesalahannya? Lagi pula, bahkan Golden Divine Eye tidak bisa melihatnya. Ada apa? Kincuan. Yue kingin melihat Kincuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang salah? Kincuan bertanya. Dia ingin mendapatkan inspirasi dari orang lain. Dia tidak menyukai perasaan ini. Rasanya tidak nyata, seperti dalam mimpi. Jadi dia harus bertanya. Yue kingin mengangguk. Kupikir itu hanya aku, tapi rasanya aku sedang dalam formasi. Itu tidak nyata. Kata-kata Yue kingin membuat mata Kincuan berbinar. Formasi nyata. Kincuan akhirnya mengerti mengapa Golden Divine Eye tidak bisa melihatnya. Itu karena ini adalah formasi nyata, dan itu adalah level yang sangat tinggi. Bagaimanapun, Kincuan dapat dengan mudah melihat melalui formasi asli Yue kingin. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa melihat melalui formasi ini. Dari sini, terlihat bahwa pencapaian formasi ini luar biasa. Setelah memikirkannya, Kincuan harus memikirkan sebuah rencana. Paling tidak, dia harus keluar. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan formasi ini. Dalam sejarah, banyak orang menjalani seluruh hidup mereka dan tidak tahu bahwa mereka hidup dalam formasi nyata. Ini benar. Banyak orang akan merasa ketakutan, tetapi mereka yang tidak memahami formasi tidak dapat merasakan apa-apa, jadi mereka secara alami tidak akan merasa takut. Kembali. Kincuan membawa orang-orangnya dan mengandalkan ingatannya yang kuat untuk berjalan mundur selangkah demi selangkah. Yang lainnya semua memiliki ekspresi serius. Yang paling mereka takuti adalah ketidakberdayaan Kincuan. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Kincuan membawa orang-orangnya keluar dari formasi. Begitu dia keluar dari formasi mantra, dia tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dia sekarang berada di pegunungan. Ada gunung di mana-mana, dan mereka berdiri tinggi dan megah. Pada saat ini, ada lautan manusia. Ada orang di mana-mana. Kincuan tertegun. Dia suka melihat pemandangan seperti itu. Ini berarti harta telah muncul dan Kincuan tidak takut untuk merebutnya. Itu mereka. Kelilingi mereka dan kita bisa mendapatkan dua harta sekaligus. Sebuah suara yang akrab terdengar. Kincuan melihat dan tersenyum. Itu adalah orang yang sama dari terakhir kali. Dia tidak tahu apakah mereka berasal dari keluarga Sihai atau keluarga tersembunyi lainnya. Ekspresi beberapa lelaki tua berubah ketika mereka melihat mereka. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, ekspresi mereka berubah dan mereka menjadi gugup. Mereka seperti tikus yang melihat kucing. Oke, apa yang penatua King lakukan? Apakah Anda tahu siapa pemuda itu? Orang tua itu bertanya. Wajah beberapa tetua menjadi merah. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Ye. Sekarang mereka telah bertemu orang-orang dari keluarga Sihai. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayai Kincuan atau pihak lain. Ini memang masalah yang sulit. Tetapi ketika mereka memikirkan perlindungan binatang suci itu, mereka menjadi tenang. Mereka tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Urus-urusanmu sendiri. Bagus sekali. Kamu memilih jalanmu sendiri. Kuharap kamu tidak menyesalinya, kata lelaki tua itu dengan nada menghina. Orang-orang tua itu ketakutan. Bagaimanapun, pihak lain adalah pemimpin mereka. Itu adalah keluarga Sihai. Aku tidak akan menyesalinya. Mereka mengertakan gigi dan mengatakan ini dengan wajah pucat. Nak, serahkan teratai emas. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk lari kali ini. Orang tua itu melihat ada banyak orang di sekitar Kincuan. Kecuali Kincuan lari sendirian, dia tidak akan bisa kabur. Berlari. Kenapa lari? Aku akan memberikan itu padamu. Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan dapat berlari meskipun Anda menginginkannya. Keluarga Sihai, kamu akan menjadi target pertamaku. Hahaha. Keluarga Sihai tertawa seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Mereka menatap dingin pada orang tua dari keluarga Ye. Mati. Kamu mencari mati, kata Yue King Yin. 2024. Kamu mencari kematian, kata Yue King Yin. Setelah Yue King Yin berbicara, adegan itu menjadi hening. Namun, lelaki tua itu dengan cepat angkat bicara. Nona Yue, ada apa dengan Tuan Muda Sihai? Anda dapat menikmati kekayaan tanpa akhir bersamanya. Anda akan menjadi keberadaan yang mempesona kemanapun Anda pergi, dan keluarga Yue Anda dapat terus menjadi pemimpin dari sekte surgawi yang jatuh. Ekspresi Yue King Yin dingin saat dia menatapnya. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Semuanya masih bisa dipulihkan. Tuan Muda Sihai dapat memberikan semua yang kamu inginkan, dan semuanya akan baik kembali. Bagaimana menurutmu, Nona Yue? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia masih sedikit takut pada Yue King Yin, bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia adalah wanita yang disukai Tuan Muda Sihai. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi lelaki tua itu tahu betapa pentingnya Yue King Yin bagi Tuan Muda Sihai. Jika wanita ini benar-benar menjadi wanita Tuan Muda Sihai, dia bahkan mungkin bisa menghadapinya. Jadi mata lelaki tua itu penuh dengan niat membunuh. Akan baik-baik saja jika wanita ini bisa memiliki hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak, akan lebih baik jika dia menghilang dari Valen Celestial Valley selamanya. Pada saat ini, Yue King Yin langsung memanggil Divine Beast White Tiger dan menyerang. Mengaum. Raungan harimau yang memekakkan telinga terdengar. Kincuan sudah menggosok macan putih. Macan putih terlalu kuat. Itu adalah keberadaan di luar alam Empyrean. Sekarang setelah digosok oleh Kincuan, Kincuan tidak tahu seberapa kuat itu. Suara mendesing. Macan putih menggambar cahaya putih panjang saat tubuhnya yang besar menyerbu. Raungannya seperti guntur yang menggelegar. Tanah retak, dan bebatuan di sekitarnya runtuh. Dunia menjadi kacau dalam sekejap. Ekspresi keluarga Sihai berubah ketika mereka melihat macan putih. Pada level ini, mereka langsung tahu itu adalah Divine Beast White Tiger. Plus, mereka telah ke Valen Celestial Valley lebih dari sekali, jadi mereka tahu keberadaannya. Nyatanya, banyak orang yang tahu dan bahkan berpikir untuk membunuh Divine Beast White Tiger karena menjinakkannya terlalu sulit. Jika mereka bisa menangkapnya dan perlahan menjinakkannya, suatu hari mereka mungkin berhasil. Begitu mereka berhasil, mereka akan menjadi legenda. Tapi sekarang mereka melihat pemandangan yang paling tidak ingin mereka lihat. Lawan mereka, orang yang ingin mereka bunuh, sebenarnya telah menjinakkan Divine Beast ini. Kejutan ini membuat mereka melupakan segalanya sejenak. Binatang suci ini mungkin tidak cukup untuk melawan keluarga Sihai, tetapi keluarga Sihai juga tidak memiliki cara untuk berurusan dengan wanita ini. Apalagi ini hanya sementara, potensi binatang ilahi tidak terbatas. Mungkin tidak lama lagi wanita ini akan meratakan klan Sihai. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Namun, dia begitu tenggelam dalam teror ini sehingga dia benar-benar lupa bahwa bahaya sedang mendekat. Ketika mereka merasakan bahaya, mereka buru-buru mengelak. Namun, sudah terlambat, orang-orang ini berhasil mengelak dalam keadaan menyesal, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mampu. Mereka yang menanggung beban serangan tewas di tempat. Adapun mereka yang berhasil mengelak, mereka terluka parah, bahkan ada yang fatal. Hanya beberapa tetua yang tersisa yang berhasil menghindari sebagian besar serangan. Menambahkan beberapa teknik khusus, mereka menderita beberapa luka ringan, dan sekarang melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, Kincuan tidak ingin membiarkan mereka kabur. Anggur Naga Emas Sua, itu melanda beberapa tempat di depan orang-orang ini. Mereka pasti tidak akan bisa lewat. Jika mereka tidak melambat, mereka akan terikat oleh tanaman Anggur Naga Emas. Jika mereka berhenti, Golden Dragon Finn yang membubung ke langit akan langsung menghalangi jalan mereka. Mereka bisa mengatasinya, tetapi mereka membutuhkan sedikit waktu. Nyatanya, waktu yang sedikit saja merupakan peluang di mata para ahli, peluang yang menentukan. Sebenarnya, Kincuan masih meremehkan kekuatan dan kecepatan macan putih saat ini. Terlebih lagi, dengan amplifikasi yang mengerikan, orang-orang ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pengejaran macan putih sangat mudah. Mereka semua tewas seketika. Beberapa tetua di antara orang-orang ini adalah tulang punggung klan Sihai, tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari macan putih. Bagaimanapun, binatang ilahi adalah binatang ilahi. Bahkan jika garis keturunannya samar, itu masih merupakan binatang suci murni. Pembantaian Kelompok Kincuan bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan orang-orang ini semua dibunuh tanpa ketegangan. Dan ketika orang-orang di sekitar melihat macan putih itu, sebagian besar dari mereka langsung melarikan diri, tetapi masih ada sebagian yang menonton dari jauh. Sebelumnya, ketika Kincuan keluar dari ilusi itu, dia menemukan ada banyak orang di sini. Sama seperti kolam emas di masa lalu, dia merasa mungkin ada harta karun di sini juga. Banyak orang telah pergi, tidak mungkin tinggal di sini untuk memperjuangkan harta. Sekarang dewa pembunuh dengan binatang buas telah tiba, apa gunanya tidak lari? Mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan jika ada konflik, yang lemah akan menjadi yang pertama menderita. Dengan demikian, orang yang lebih pintar semuanya telah pergi. Sisanya serakah, dan mereka yang memiliki kekuatan merasa bisa melarikan diri. Apalagi harta karun diperoleh oleh yang ditakdirkan. Itu membutuhkan keberuntungan dan yang lainnya. Bukan karena mereka yang kuat akan mendapatkannya. Tetapi mereka hanya mendengar bahwa harta diperoleh oleh yang ditakdirkan. Mereka belum pernah mendengar bahwa kesempatan yang ditakdirkan diberikan kepada mereka yang siap. Apa artinya dipersiapkan? Misalnya, menjadi kuat berarti yang kuat memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan harta daripada yang lemah. Pada saat itu, Kincuan melihat sekeliling dan melihat tempat yang dikelilingi oleh kerumunan. Apa yang dilihatnya membuatnya tertegun. Itu adalah patung batu manusia raksasa yang menunggangi binatang iblis yang bahkan lebih besar. Binatang iblis ini adalah seekor harimau. Dan patung batu ini sekilas bisa dilihat sebagai seorang wanita. Wanita, harimau, Kincuan tertegun. Dia memandang Yue King Yin dan macan putih. Ini adalah warisan. Warisan Dewa Perang Harimau Putih. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Kincuan bisa. Warisan ini hanya bisa didapatkan oleh seorang wanita, dan macan putih ini adalah sebuah kesempatan. Ini mengejutkan Kincuan. Kesempatan? Ini adalah kesempatan. Itu benar-benar ajaib. Kincuan tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Seolah-olah semuanya telah disiapkan untuk Yue King Yin. Selain Yue King Yin, tidak ada yang bisa mengambil warisan ini. Kincuan sangat senang. Yue King Yin sepertinya merasakan sesuatu. Bagaimanapun, dia telah menggunakan darah esensinya untuk menanamkan macan putih. Kincuan menyuruh Yue King Yin maju. Dengan penjaga macan putih di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun. Warisan ini tidak bertahan lama, tetapi tidak bertahan lama. Tiga hari. Dalam tiga hari ini, kekuatan Yue King Yin telah berubah sedikit, dan temperamennya juga telah berubah. Ini adalah warisan Dewa Perang, warisan Dewa Perang Harimau Putih. Dewa perang yang bisa bertarung dengan binatang ilahi secara alami sangat kuat. Tiga hari kemudian, Yue King Yin membuka matanya. Matanya jernih dan suci, bersinar seperti bintang. Namun, aura, keagungan, dan keagungan yang kuat itu membuat orang berhenti di jalurnya. Itu adalah ketajaman yang tak tertandingi, aura seseorang yang berdiri di atas tumpuan tinggi dan menguasai segala sesuatu. Kincuan tidak bisa menerimanya. Dia langsung merasa bahwa Yue King Yin menjadi jauh lebih asing. Temperamennya telah berubah, seolah-olah dia adalah orang, mata, dan aura yang sama sekali berbeda. Namun, ketika Yue King Yin melihat Kincuan, dia tersenyum, berjalan mendekat, dan memegang tangannya. Kincuan tersenyum. 2025. Banyak orang sudah tahu bahwa warisan diperoleh Yue King Yin. Dengan harimau putih, harimau putih binatang suci, dan warisan ini yang tampaknya disiapkan untuk seorang wanita, tidak peduli seberapa berani yang lain, mereka tidak berani bertarung untuk apapun. Apalagi warisan sudah didapatkan oleh seorang perempuan, sehingga mereka tidak bisa memperebutkan. Sekarang, ada tiga harta di Valen Immortal Valley ini. Wanita itu memperoleh satu, Kincuan memperoleh satu, dan warisan serta harimau putih binatang suci sebenarnya dianggap satu. Itu juga harta terbesar di Valen Immortal Valley ini. Jadi, apakah mereka akan menemukan lebih banyak harta atau tidak, Kincuan tidak memiliki banyak harapan. Seseorang harus puas, dan sekarang dia merasa sangat puas. Langit baik baginya. Kali ini, Valen Immortal Valley adalah peluang besar, peluang bagi Kincuan dan Yue King Yin. Selanjutnya, dengan kekuatan, mereka bisa berlari dengan bebas di Valen Immortal Valley, mencari harta karun dan tumbuh-tumbuhan. Kemampuan binatang harta karun terungkap. Meskipun dikatakan bahwa hanya ada tiga harta karun di Valen Immortal Valley, masih banyak hal baik lainnya. Dengan harta karun, secara alami lebih mudah untuk mencari. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan harta yang sangat bagus. Ketika waktunya habis, semua orang secara paksa dikirim keluar dari lembah abadi yang jatuh dan muncul di lembah di luar. Kali ini, lembah abadi yang jatuh menyebabkan perubahan pada Kincuan dan yang lainnya, terutama karena Yue King Yin. Kincuan juga memperoleh manfaat besar. Kekuatannya menembus dua alam kecil, yang memberinya waktu untuk menerobos ke alam Empyrean. Manfaat terbesar masih Yue King Yin. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia juga mendapatkan Divine Beast White Tiger. Juga, dia tahu orang di balik layar. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Ye dan keluarga Sihai. Yue King Yin tidak ingin menunggu sebentar, jadi dia langsung pergi ke sekte abadi yang jatuh. Kincuan secara alami menemaninya. Dia tidak merasakan tekanan kemanapun, tetapi dia masih harus berhati-hati. Sekte abadi yang jatuh. Ini adalah pertama kalinya Kincuan pergi ke sekte terbesar di Valen Immortal City, yang juga merupakan penguasa daerah ini, setidaknya namanya. Adapun keluarga Sihai, itu tidak aneh. Itu normal untuk memiliki keluarga tersembunyi di tempat itu. Seperti kata pepatah, pertapa besar bersembunyi di kota, sedangkan pertapa kecil bersembunyi di hutan belantara. Jika Anda ingin bersembunyi, maka sembunyikan saja dengan baik. Sekarang setelah Anda keluar untuk bertindak sangat tinggi dan perkasa dan menyebabkan masalah, Anda benar-benar mencari kematian. Keluarga Aristokrat yang tersembunyi terdengar bagus, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal di satu tempat lagi dan bersembunyi di tempat yang lebih kecil dari tempat mereka sebelumnya. Begitulah cara mereka menjadi keluarga Aristokrat yang tersembunyi. Terus terang, mereka hanya mundur beberapa langkah untuk pamer. Mungkin klan Ye atau Sekte Abadi Sembilan Wilayah jatuh mendapat berita sebelumnya, jadi ketika kincuan dan rombongannya tiba di Sekte Abadi Jatuh Sembilan Wilayah, mereka dihentikan. Orang-orang ini semua adalah kenalan Yue King Yin, dan banyak dari mereka telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Orang-orang ini awalnya setia kepada klan Yue, dan sekarang mereka semua bekerja untuk klan Ye. Yue kecil, kamu masih datang. Seorang pria parubaya yang anggun berkata sambil tersenyum. Saya Yue King Yin. Anda harus tahu mengapa saya ada di sini hari ini. Yue King Yin menenangkan dirinya dan menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Ye saat ini, Ye King Tian. Dia juga kepala gerbang abadi Sembilan Wilayah jatuh saat ini. Di masa lalu, Yue King Yin memanggilnya Paman Ye, tapi sekarang dialah yang melakukan hal seperti itu, memindahkan seluruh keluarga Yue keluar dari gerbang abadi Sembilan Wilayah jatuh. Terlepas dari apakah klan Sihai ada di balik ini atau tidak, ini memang dilakukan oleh klan Ye, jadi Yue King Yin telah menahan diri. Dia benar-benar ingin membunuh semua orang di depannya. Tapi kadang-kadang, hal-hal seperti ini. Karena Anda tidak berperasaan, jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Tetapi banyak orang sebenarnya tidak bisa melakukan ini. Juga, Yue King Yin tidak yakin apakah keluarganya bisa kembali. Karena itu, dia tidak bergerak. Dia ingin mengklarifikasi beberapa hal. Aku tahu aku tidak melakukan yang benar, tapi... Aku tidak ingin mendengar ini. Aku ingin kamu melakukan satu hal sekarang. Kembalikan Yue Klanku, kata Yue King Yin dengan dingin. Meskipun Yue King Yin tidak berencana membunuh mereka, dia juga tidak ingin memaafkan mereka. Lagi pula, hal semacam ini tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika keluarganya aman pada akhirnya, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarganya, maka dia pasti tidak akan memaafkan klan Ye. Tentu saja, klan Si Hai pantas mati seribu kali lipat. Ekspresi Ye King Tian pahit. Dia belum pernah melihat Yue King Yin sebelumnya karena klan Si Hai. Tuan muda klan Si Hai menyukai Yue King Yin. Menurutnya, karena klan Yue telah dikirim ke sana, maka sebaiknya dia juga mengirim Yue King Yin ke sini. Namun, Tuan muda klan Si Hai adalah seorang playboy. Jika Anda seorang playboy, maka jadilah itu. Gunakan metode paksa untuk membawa pergi wanita ini atau melumpuhkan kultivasinya agar dia bisa menjadi fas bunga. Mengapa Anda harus bermain dalam? Di mana Anda mengirim keluarganya? Anda masih ingin wanita ini jatuh cinta dengan Anda? Kamu gila, hebat, dia sudah memiliki divine beast dan warisan. Klan Si Hai terkadang akan menangis. Tapi sekarang, klan Ye juga menghadapi bencana besar. Dia bisa merasakan kemarahan mengerikan Yue King Yin. Jika dia tidak bisa menyelesaikan kemarahannya, maka dia pasti akan menghancurkan klan Ye. Uuh! Yue King Yin langsung menyerang. Satu telapak tangan membuat Ye King Tian batuk darah. Dengan kekuatannya saat ini, itu benar-benar tidak sulit. Warisan itu memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Warisan Dewa Perang Harimau Putih bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan warisan biasa. Ini adalah kesempatan yang menantang surga. Orang-orang di sekitarnya semua gemetar. Kekuatan Yue King Yin terlalu menakutkan. Aura yang dia pancarkan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menolak sama sekali. Yue King Yin memandang Yue King Yin. Demi kedua keluarga kita, ini salahku sendiri. Tolong biarkan keluarga ku pergi. Yue King Yin menatap Ye King Tian dengan dingin. Apakah kamu membiarkan keluarga ku pergi? Apakah kamu tahu hubungan antara dua keluarga kita? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Aku tidak punya pilihan. Aku tahu aku telah mengecewakan klan Yue. Yue King Tian bahkan tidak berani menatap matanya. Bawa aku untuk melihat. Yue King Yin berkata dengan dingin. Yue King Tian dengan cepat berdiri. Jejak kegilaan melintas di matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Orang itu tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, jadi Yue King yakin Yue King Tian pasti akan menyerang kali ini. Dia berani menyerang klan Yue sebelumnya, jadi kali ini, dia secara alami berani menyerang Yue King Yin dan kelompoknya. Ini adalah Yue klan Manor. Saat itu, seseorang telah menggunakan formasi untuk memindahkan seluruh klan Yue ke tempat yang berbahaya dan tidak dikenal. Jika tidak ada kecelakaan, mereka tidak akan pernah kembali. Ini adalah pengasingan formasi. Setelah menggunakannya sekali, dia punya rencana cadangan dan membuat formasi yang sama lagi. Kali ini disiapkan untuk Yue King Yin. 2026. Nyatanya, Yue King Tian takut Yue King Yin akan langsung membunuhnya daripada pergi ke klan Yue untuk melihat bagaimana keluarganya diteleportasi. Selama dia pergi untuk melihatnya, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan krisis saat ini. Dia adalah Yue King Tian dari klan Yue dan pemimpin sekte abadi jatuh saat ini. Apa yang terbaik darinya? Formasi. Dia sangat berbakat dalam formasi. Alasan mengapa klan Si Hai menghargainya dan mendukungnya sekarang juga karena kemampuannya dalam formasi. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus melakukan setiap langkah dengan baik. Karena master formasi yang kuat terlalu kuat, tidak ada yang berani terlalu dekat dengannya. Klan Yue adalah contoh yang bagus. Karena kesalahan yang ceroboh, Anda bisa diasingkan ke tempat yang tidak diketahui. Ini lebih mudah dan lebih aman daripada menggunakan formasi untuk menjebak seseorang. Lagi pula, menjebak pembangkit tenaga listrik sampai mati membutuhkan waktu. Lagi pula, mereka memiliki biji dan makanan sesawi sumeru. Ditambah lagi, pembangkit tenaga listrik hanya bisa makan sesekali, jadi sangat sulit menjebak pembangkit tenaga listrik sampai mati. Apalagi itu sangat berbahaya. Begitu pihak lain bergegas keluar, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Seorang master formasi yang menjebak seseorang, terutama klan, adalah hal yang tabu. Oleh karena itu, metode teraman adalah mengirim target langsung ke tempat yang tidak diketahui, tidak pernah kembali, atau bahkan ke tempat yang sangat berbahaya. Sesampai di sana, pada dasarnya itu adalah 9 dari 10 peluang untuk bertahan hidup. Siapa yang bisa bertahan dalam situasi seperti itu? Ini juga tabu besar, tetapi lebih aman dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Namun, persyaratan untuk master formasi lebih tinggi. Formasi tidak hanya harus kuat, tetapi mereka juga membutuhkan beberapa harta khusus, seperti teknik rahasia untuk menghubungkan formasi ke tempat yang tidak diketahui. Tidak semua master formasi bisa mengirim orang ke tempat yang tidak diketahui. Bahkan Kincuan tidak bisa melakukannya sekarang. Bukan karena level formasinya tidak cukup tinggi, tapi dia kekurangan harta dan teknik rahasia untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui. Ini adalah tempat yang paling berharga, terutama tempat yang sangat aman. Bahkan jika mereka dikirim ke sana, mereka tidak bisa kembali. Tidak masalah apakah itu berbahaya atau tidak, selama mereka tidak bisa kembali, itulah tujuannya. Sekarang, Ye King Tian penuh harapan. Selama dia bisa mengirim semua orang ini keluar, maka semuanya akan ditulis ulang. Dia akan tetap menjadi penguasa kota abadi yang jatuh. Di masa depan, mungkin dia bisa mengandalkan formasi untuk benar-benar menjadi penguasa kota abadi yang jatuh. Saat itu, dia juga akan mengirim klan Sihai ke tempat yang baik. Ye King Tian punya rencananya sendiri. Dia perlahan membawa Yue King Yin dan yang lainnya ke kediaman keluarga Yue. Tentu saja, tidak ada seorang pun di sini lagi. Saat itu, semua orang di kediaman keluarga Yue telah dipindahkan. Sekarang, hanya tersisa sebuah tempat tinggal besar dan kosong. Saat tiba di tempat ini, Kincuan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ada formasi di sini, dan dia bisa melihatnya. Formasi ini sangat mendalam, dan bahkan dia takut akan hal itu. Oleh karena itu, dia diam-diam membiarkan Array Deforing Bis masuk. Dia mengirim formasi Deforing Bis untuk melihat apakah itu bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Sampai sekarang, Array Deforing Bis telah tumbuh lebih kuat seiring dengan kekuatan Kincuan. Namun, Kincuan tidak terlalu berharap. Dia ingin mencobanya terlebih dahulu. Akan menjadi yang terbaik jika dia bisa memecahkannya. Yue King Yin mengungkapkan ekspresi sedih saat melihat kediaman keluarga Yue. Namun, dia bukan lagi Yue King Yin di masa lalu. Kultifasinya telah mengalami perubahan besar, dan pencapaiannya dalam formasi sangat menakutkan, bahkan lebih tinggi dari Kincuan. Namun, Kincuan sekarang memiliki mata Dewa Emas yang menakutkan. Ini adalah eksistensi yang kuat yang menduduki peringkat di antara beberapa teratas di mata ilahi. Yue kecil, Ayo masuk, kata Ye King Tian, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak ingin terburu-buru, tapi Yue King Yin telah tertegun untuk waktu yang lama dan menolak untuk memasuki kediaman keluarga Yue. Jika dia tidak masuk, dia tidak akan bisa menjalankan rencananya dan mengubah nasibnya. Yue King Yin tiba-tiba menatap Ye King Tian. Maukah kamu memindahkanku juga? Ye King Tian masih sedikit gemetar, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Aku akan masuk dulu. Teleportasi tidak akan semudah itu. Saat dia berbicara, dia langsung masuk. Yue King Yin sedikit terkejut. Kincuan maju selangkah. Formasi di sini adalah untuk berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Jika aku tidak salah, dia pasti meninggalkan tipuan di lengan bajunya. Mungkin itu bukan untukmu, tapi untuk hari hujan. Itu bisa digunakan untuk melawan siapa saja. Yue King Yin menghela nafas. Ye King Tian ini tidak bisa ditebus. Dia bukan lagi paman Ye di masa lalu. Dia merasa sulit untuk menerima perubahan pada orang. Jika dia tidak memiliki keluarga, dia bahkan akan merasa bahwa paman Ye ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Kedua keluarga itu adalah teman lama, dan ketika Ye King Tian masih muda, dia sangat dekat dengan Yue King Yin. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak berbeda dengan putrinya sendiri. Tapi hari ini, seperti ini. Dikatakan bahwa perubahan hati orang-orang adalah yang paling menakutkan. Yue King Yin paling bisa merasakannya saat ini. Seseorang yang dulunya sangat dekat dengannya kini mencoba menyakitinya, menyakiti keluarganya, dan menyakiti dirinya sendiri. Kita tidak bisa masuk. Jika kita masuk, kita akan menghilang. Mungkin kita tidak akan pernah kembali, kata Kinchuan setelah berpikir. Kinchuan, aku ingin pergi mencari keluargaku, kata Yue King Yin lembut, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kinchuan tersenyum. Tentu saja, tapi tidak sekarang. Keluarga Si Hai masih di sini. Mungkin mereka punya cara. Jika kita pergi sekarang, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita perlu tahu tempat seperti apa dulu. Yue King Yin mengangguk. Dia sepertinya sudah bangun. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran dan dia tidak terlalu memikirkannya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Yue King Yin melihat Manor keluarga Yue. Biarkan dia keluar. Kami punya beberapa pertanyaan, kata Kinchuan. Yue King Yin sangat ingin membunuh Ye King Tian. Bahkan sekarang, dia masih memikirkan cara membunuhnya dan menyakiti mereka. Dia benar-benar tidak bertobat. Mungkin dia benar-benar harus membunuhnya. Keluar, kata Yue King Yin. Apa? Apakah Anda pikir saya akan menyakiti Anda? Paman salah. Ini rumahmu. Apakah Anda tidak akan masuk dan melihat-lihat? Ye King Tian berkata. Tidak, keluar. Kami punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Yue King Yin menahan keinginan untuk masuk. Hmm, aku melihat mayat kakakmu. Bagaimana dia mati di sini? Suara terkejut Ye King Tian terdengar. Yue King Yin ingin masuk tak terkendali, tapi Kinchuan menariknya kembali. Dia berbohong padamu. Yue King Yin tahu bahwa dia berbohong, tetapi kadang-kadang, bahkan mengetahui itu adalah kebohongan masih membuatnya kehilangan kendali. Mungkin itu karena dia percaya diri dengan kekuatannya, tetapi dia ingin masuk, tetapi dia tahu betapa menakutkannya formasi itu. Dia terbunuh. Suara Ye King Tian terdengar sekali lagi. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku lupa memberitahumu, tapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa kamu sedang tertawa terbahak-bahak sekarang. Salah satu tanganmu membentuk segel, dan tangan lainnya siap untuk mengaktifkan formasi kapan saja. Waktu, kata Kinchuan dengan tenang. Ye King Tian tertegun. Dia benar-benar bisa melihat apa yang dia lakukan. 2027 Wajah Ye King Tian langsung berubah pucat karena dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sejak kesempatan terakhir hilang, keinginan di hatinya secara alami juga hilang. Sekarang, musuh pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tidak peduli siapa itu, mereka juga tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak menyesalinya karena dia membawa ini pada dirinya sendiri. Dia tidak menyesali apapun karena dia tidak pernah menyesal melakukan ini. Dia hanya menyesali bahwa dia memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Yue King Yin tetapi tidak melakukannya. Jika dia menyingkirkan Yue King Yin lebih awal, maka bencana hari ini tidak akan terjadi. Meskipun membunuh Yue King Yin akan membuat Tuan Muda tidak bahagia dan bahkan menghukumnya, dia tidak akan mati dan keluarga Ye tidak akan tamat. Tapi sekarang, keluarga Ye sudah tamat, dan dia bahkan lebih dari itu. Dia tidak tahu bagaimana dia akan keluar dari sini. Dia memandang Yue King Yin yang tidak lagi palsu seperti sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa memasang wajah palsu. Yue King Yin menghela nafas, kemana kamu mengirim keluarga ku. Delapan kehancuran, kata Ye King Tian perlahan. Yue King Yin gemetar. Delapan kehancuran masih berada di alam ilahi, tapi itu adalah tempat khusus, nomor dua setelah sembilan langit. Namun, delapan kehancuran berbeda dari sembilan langit. Karena sembilan langit masih pada level ini, orang bisa pergi ke sana selama mereka cukup kuat. Namun, delapan kehancuran berbeda. Tidak ada yang mau pergi ke Eidwastelens. Seperti namanya, Eidwastelens termasuk dalam tanah pengasingan. Di mana-mana sepi, iklimnya kering atau panas terik. Itu adalah dunia es dan salju. Di mana-mana tandus, benar-benar tandus. Sulit untuk bertahan hidup di sini. Salah satunya adalah makanan, yang lainnya adalah ancaman binatang iblis, dan yang lainnya adalah ancaman alam. Delapan kehancuran tidak berarti bagi sebagian orang karena mudah untuk masuk dan keluar. Namun, bagi kebanyakan orang, itu adalah tempat pengasingan. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa tinggal di sana. Kincuan tahu tentang delapan kehancuran. Dia bahkan berencana untuk pergi ke sana di masa depan. Dikatakan bahwa semakin buruk tempatnya, semakin indah tempatnya. Jika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, bahkan delapan kehancuran akan menjadi surga. Itulah mengapa dikatakan bahwa ada peradaban tingkat tinggi di delapan tanah terlantar, tetapi apakah seseorang dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Lagi pula, delapan tanah terlantar sangat luas dan tak terbatas, dan sebagian besar tempat itu keras. Jika Anda beruntung, Anda akan diteleportasi ke tanah surga delapan desolates. Namun, ada banyak sekali ahli di sana, dan Anda hanya akan menjadi orang lemah di sana. Kehidupan orang lemah tidak berharga, dan mereka bisa menghilang kapan saja. Jadi tanpa kekuatan, akan sangat berbahaya untuk pergi ke Eidwastelen. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sana adalah dengan mengandalkan kekuatan. Yue Qingyin menggertakkan giginya dan tidak menginginkan apapun selain menamparkan Ye Qingtian sampai mati. Namun, dia tidak tahu apakah dia harus pergi ke Bahuang atau tidak. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi ke Bahuang, Bahuang terlalu besar. Akan sulit menemukan keluarganya setelah sekian lama. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah keluarganya telah diteleportasi ke Eidwastelen. Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dikatakan Ye Qingtian itu benar? Bang! Yue Qingtian sangat marah. Dengan satu serangan telapak tangan, dia melumpuhkan basis kultivasi Ye Qingtian. Selain itu, itu melumpuhkan permanen. Jika kamu berani bunuh diri, aku akan membunuh seluruh keluargamu, kata Yue Qingyin dengan dingin. Untuk saat ini, dia akan meninggalkan keluarga Ye sendirian dan pergi ke keluarga Sihai untuk melihatnya. Jika keluarga Sihai tidak dapat mengembalikan keluarganya, maka dia tidak keberatan menghancurkan mereka. Tentu saja, selama dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Keluarga Sihai adalah keluarga aristokrat tersembunyi dengan kekuatan yang menakutkan. Eksistensi seperti keluarga Ye tidak memiliki status atau martabat dalam keluarga Sihai. Terus terang, mereka tidak berbeda dengan anjing dari keluarga Sihai. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tidak nyaman menuju ke keluarga Sihai. Ini adalah intuisi, tetapi intuisi semacam ini tidak terlalu misterius. Meski hanya perasaan, itu didasarkan pada banyak fakta dan dugaan. Ditambah lagi, dia memiliki refleks yang tajam. Jadi Kinchuan merasa bahwa keluarga Sihai sangat kuat. Kali ini, kelompoknya bahkan mungkin mengalami kemunduran. Namun, Yue Qingyin sudah mengambil keputusan. Kinchuan secara alami tidak akan mundur sekarang. Plus, Yue Qingyin sangat kuat sekarang. Dengan harimau putih binatang suci, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan keluarga Sihai, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Jadi Kinchuan merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini, tetapi mereka pasti tidak akan kehilangan apapun. Keluarga Sihai tidak jauh. Keluarga Aristokrat tersembunyi semuanya lokal, dan bahkan bisa dikatakan sangat dekat. Ada keributan yang sangat besar, tetapi keluarga Sihai tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin keluarga Yue tidak meminta bantuan. Tapi tidak ada yang tahu kenapa keluarga Sihai tidak melakukan apapun. Saat ini, kelompok Kinchuan sudah muncul di depan keluarga Sihai. Karena itu adalah keluarga Aristokrat yang tersembunyi, mungkin untuk menjaga kerendahan hati, tempat tinggal mereka sangat biasa. Itu tidak memiliki kemegahan keluarga Aristokrat yang tersembunyi. Ini adalah karakteristik umum dari keluarga Aristokrat yang tersembunyi. Tapi Kinchuan tidak berpikir seperti ini. Keluarga Aristokrat yang tersembunyi pasti akan tidak menonjolkan diri pada awalnya. Lagi pula, mereka akan bersembunyi karena mereka tidak punya pilihan lain, dan beberapa benar-benar ingin tidak menonjolkan diri. Jadi tidak peduli apa alasannya, mereka benar-benar tidak menonjolkan diri. Tapi seiring berjalannya waktu, waktu bisa menghapus segalanya. Masalah hari ini tidak akan menjadi masalah besok. Masalah besar hari ini akan menjadi masalah kecil besok, dan mungkin akan baik-baik saja lusa. Itulah mengapa setelah jangka waktu tertentu, jangka waktu yang relatif lama, seperti satu generasi, atau bahkan beberapa generasi, keluarga Aristokrat yang tersembunyi tidak mau menjalani kehidupan yang damai. Mereka jelas sangat kuat dan bisa menguasai tempat ini, jadi mengapa mereka harus bersembunyi seperti kura-kura. Rombongan Kinchuan berhenti di depan gerbang keluarga Sihai, tetapi mereka tidak mengenalinya. Tidak ada penjaga, dan gerbang ditutup. Itu benar-benar sepi. Apa ini? Gerbang tertutup. Kinchuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Yue Qingyin. Yue Qingyin menatap gerbang dengan bingung. Pada saat ini, Kinchuan bergerak. Dia suka menghancurkan gerbang orang. Sepanjang jalan, dia telah menghancurkan gerbang banyak keluarga kuat, tapi kali ini dia akan menghancurkan yang terbesar, keluarga Aristokrat tersembunyi dari Valen Celestial City. Pada saat ini, Kinchuan sedikit bersemangat. Hong Lama. Gerbang itu langsung runtuh dan jatuh ke tanah. Gerbang itu adalah wajah sebuah keluarga. Sekarang setelah gerbangnya diledakkan, itu adalah tamparan di wajah, tamparan paling keras. Orang harus tahu bahwa berani menghancurkan gerbang orang lain bisa dikatakan sebagai pertarungan sampai mati. Tindakan Kinchuan mengejutkan banyak orang. Keluarga Sihai adalah keluarga Aristokrat yang tersembunyi, namun nyatanya, itu hanyalah sebuah nama. Itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Keluarga bangsawan yang tersembunyi itu sendiri adalah sinonim untuk kekuasaan. Hanya saja mereka tidak perlu menyembunyikannya lagi. Valen Celestial City mengetahui keberadaan keluarga Sihai. Saat ini, keluarga Sihai bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat di Valen Celestial City. Sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah tidak bisa dibandingkan dengan mereka. 2028 Sebenarnya, keluarga Sihai berencana menutup pintu bagi kelompok Kinchuan. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak melakukan apapun saat kelompok Kinchuan menyerang keluarga Ye. Ini memberikan wajah yang cukup untuk kelompok Kinchuan. Jika mereka tahu apa yang baik untuk mereka, mereka tidak akan datang mencari masalah. Keluarga Sihai tidak takut dengan kelompok Kinchuan, tetapi keluarga Ye terlalu busuk. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati keluarga Ye dan hanya ingin bersih-bersih. Juga, mereka tidak ingin lebih banyak hal terjadi karena Yue Qingyin pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Masalah keluarga Yue dilakukan oleh keluarga Ye dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu adalah Ye Qingtian yang mendambakan posisi surgawi jatuh keluarga Yue, tetapi dia memiliki anak laki-laki bajingan. Keluarga Ye mendambakan posisi surga jatuh keluarga Yue, sementara keluarga Sihai mendambakan kecantikan Yue Qingyin. Begitu saja, kedua belah pihak cocok. Namun, tidak ada yang menyangka Yue Qingyin begitu kuat. Wajah keluarga Sihai menjadi hijau karena penyesalan. Itu semua salahnya. Jika dia menggunakan kekerasan, dia hanya akan melumpuhkan kultivasinya. Hal-hal tidak akan terjadi sekarang. Jika dia tidak bisa mengendalikan ini, dia pasti akan mati. Bahkan seluruh keluarganya akan terlibat. Tuan muda keluarga Sihai ingin muntah darah. Dengan hancurnya pintu, keluarga Sihai tidak dapat menahannya lagi. Siapa mereka? Mereka adalah penguasa daerah ini. Bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang menamparkan wajah mereka seperti ini? Jadi, sekelompok orang langsung muncul dan menatap kelompok kincuan. Beraninya kamu. Orang yang berbicara adalah orang tua. Rambutnya setengah putih, dan dia mengenakan jubah panjang. Dia tidak terlihat marah, tetapi matanya tampak menyemburkan api saat dia menatap kincuan dan Yue Qingyin. Kincuan dan Yue Qingyin berdiri di depan. Hari ini, kita harus melunasi hutang ini. Kata Yue Qingyin acuh tak acuh. Menetap. Tentu. Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Orang tua itu mencemoh Yue Qingyin. Eksekusi semua orang yang berpartisipasi dalam masalah keluarga Yue, kata Yue Qingyin. Hahaha. Dia tertawa keras, matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Yue Qingyin dengan dingin. Anak kecil, kata-kata besar apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya karena harimau putih dan warisan yang baru saja kamu peroleh. Yue Qingyin tidak mengatakan apa-apa. Kincuan berbicara saat ini, kamu bisa membuat keputusan. Jika kamu tidak bisa, temukan seseorang yang bisa. Jangan buang waktu di sini. Kurang ajar. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Penatua menatap Kincuan. Dia sebenarnya tidak terlalu menyukai Kincuan, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak menyukainya. Lagi pula, dia tahu bahwa Yue Qingyin bisa sampai ke tempatnya sekarang karena pemuda ini. Mengaum. Yue Qingyin segera memanggil macan putih dan menyerang. Kecepatannya sangat cepat sehingga kabur saat menyerang kelompok musuh. Kincuan buru-buru menggosoknya, semakin melemahkan musuh. Lagi pula, ini adalah sarang musuh, jadi dia tidak boleh ceroboh. Ditambah dengan intuisinya sebelumnya, dia harus sangat berhati-hati. Yue Qingyin tidak menahan sama sekali, jadi kemanapun dia lewat jatuh ke tanah. Selain yang lebih tua, yang lain bahkan tidak bisa menolak. Bahkan kulit lelaki tua itu sangat berubah. Dia tahu kekuatan macan putih, tetapi mengapa kali ini berubah begitu banyak? Harimau putih binatang ilahi ini telah ada di lembah abadi jatuh untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan berpikir untuk menjinakkan macan putih ini. Jadi dia melakukan kontak dengannya dan secara kasar mengetahui kekuatannya. Tapi kali ini, itu terlalu berbeda dari yang dia harapkan. Mungkinkah itu telah menembus? Mengapa begitu kuat? Juga, itu telah kehilangan 30% dari kekuatannya. 30% dari kekuatannya menakutkan, dan itu menyebabkan jantung sesepu itu berdetak kencang. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Kekuatan macan putih sebenarnya tidak berada di titik terendah. Hanya saja dia tidak mengharapkan penggemar kincuan. Penggemar ini terlalu menakutkan. Selain itu, ada juga efek pelemahan kincuan, melemahkan semua kekuatannya sebesar 30%. 30%, melemahkan semua kekuatannya sebesar 30%. Ini sudah cukup untuk membuat orang gila. Ini adalah betapa menakutkannya kincuan. Dengan satu buff dan satu penurunan, itu memungkinkan kelompok kincuan, yang awalnya jauh lebih lemah darinya, untuk menghadapi macan putih. Ini adalah gambaran sebenarnya dari kemampuan kincuan. Satu buff dan satu penurunan dapat menyebabkan perubahan situasi yang tak terbayangkan antara kedua belah pihak. Yang lebih tua meninggal, dan orang-orang yang keluar lebih dulu semuanya mati. Gelombang kedua orang telah muncul, tetapi ketika mereka melihat orang-orang tergeletak di tanah, wajah mereka menjadi hijau dan pucat. Kebanyakan dari mereka ketakutan. Mereka mencium bau kematian. Mereka terlalu akrab dengan orang-orang yang tergeletak di tanah, terutama beberapa dari mereka. Di mata mereka, mereka tidak bisa mati, dan mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Penatua itu adalah keturunan langsung dari klan Sihai, seorang penatua, dan adik laki-laki dari pemimpin klan. Dia juga orang yang berstatus tinggi dan kuat di klan Sihai. Tapi sekarang, hanya dalam sekejap, dia sudah mati. Sepertinya dia bahkan tidak bisa melawan. Dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa mereka begitu menakutkan? Yue Qingyin menatapnya. Biarkan tuan muda Sihai keluar. Anak kecil, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Apakah menurutmu klan Sihai sayang mudah diganggu? Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di klan Sihai? Suara seorang lelaki tua terdengar. Suaranya masih ada, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia muncul di depan semua orang. Pria tua. Banyak orang membungkuk ke arah lelaki tua itu, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kincuan juga menilai lelaki tua itu. Dia memiliki aura dan kekuatan yang luar biasa, tetapi mendengar bagaimana orang-orang ini memanggilnya, dia tahu bahwa dia bukanlah leluhur dari klan Sihai. Selama dia bukan leluhur, maka dia akan bersenang-senang. Aku hanya datang untuk meminta keadilan. Apakah ada atau tidak ada orang di klan Sihai yang tidak ada hubungannya denganku? Mengapa kamu berpihak pada klan Sihai? Kata Yue Qingyin. Aku tidak peduli tentang itu. Aku hanya tahu bahwa kamu membunuh seseorang dari klan Sihai, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Kincuan mengerutkan kening. Yue Yue, hewan jenis ini lebih buruk daripada anjing. Kamu tidak perlu bersikap sopan padanya. Kirim saja dia ke alam baka. Bagi mereka yang memanfaatkan senioritas mereka dan tidak menghormati orang yang lebih tua, kata-kata mereka bahkan lebih busuk daripada kotoran mereka. Oleh karena itu, tidak perlu bersikap sopan kepada orang seperti itu. Mereka hanya bisa mengalahkan mereka. Kalahkan dia sampai mati dan lumpuhkan dia. Yue Qingyin menganggup dan bersiap untuk menyerang lagi. Ekspresi lelaki tua itu benar-benar jelek, dan tongkat ular muncul di tangannya. Tongkat itu panjangnya 3 meter dan setebal lengan. Seekor ular melilitnya. Itu adalah ular asli dan bukan hanya untuk hiasan. Itu adalah ular yang sangat berbisa. Tubuh mereka seperti berlian, dan bahkan senjata dewa tidak dapat melukai mereka. Selain itu, tubuh mereka sangat beracun. Siapapun yang memasuki jangkauannya akan diracuni. Orang tua itu sangat marah dan menyerang Yue Qingyin. Boom, boom. Pertempuran antara keduanya dimulai. Itu intens dan kekerasan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan lelaki tua itu berbeda. Dia tidak melemah, tapi dia masih bisa memblokirnya. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia, atau lebih tepatnya, ular berbisa itu. Harimau putih sebenarnya takut pada ular ini, atau pertempuran akan berakhir sejak lama. 2029 Kincuan tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Kekuatan lelaki tua itu menakutkan, dan ular berbisa itu juga merupakan varian. Itu benar-benar menakutkan. Tubuh Yue Qingyin memancarkan aura yang kuat. Itu adalah aura yang tidak bisa diganggu-gugat. Aura Dewa Perang Ini adalah aura warisan Dewa Perang. Itu menyatu dengan konstitusi Yue Qingyin dan auranya sendiri, membentuk aura unik yang bahkan mengejutkan Kincuan. Dewi, Dewa Perang yang cantik. Dia benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Desis. Ular berbisa itu berputar-putar dan secepat kilat. Seperti naga menari, itu menyerang Yue Qingyin. Pada saat ini, Kincuan menggunakan Weken, Intimidate, dan bahkan melepaskan kekuatan naganya ke arah ular berbisa. Ular berbisa juga merupakan binatang iblis, dan raja dari semua binatang adalah seekor naga. Oleh karena itu, wajar jika diintimidasi. Binatang ilahi harimau putih bukanlah binatang iblis biasa. Itu adalah binatang ilahi, binatang ilahi sejati. Meskipun dia mengelak sebelumnya, itu bukan karena dia takut pada ular itu. Tubuh White Tiger Divine Beast sangat kuat. Mengaum. Kincuan menatap medan perang. Yue Qingyin dan lelaki tua itu sudah mulai berkelahi. Mereka seimbang, tetapi Kincuan tahu bahwa ini hanya sementara. Selama dia tidak segera dikalahkan atau jaraknya terlalu besar, maka Kincuan yakin akan menang. Staff ular orang tua itu terus menari. Langit ditutupi dengan ular yang berantakan. Tubuh Yue Qingyin dikelilingi oleh aura putih. Dengan lambayan tangannya, banyak ular iblis berjatuhan. Ular iblis ini tidak bisa mendekat sama sekali. Tangan Yue Qingyin terus membentuk segel, dan kemudian dia melemparkannya ke orang tua itu satu per satu. Anjing Laut Harimau Putih. Ini adalah serangan yang sangat mendasar dari White Tiger Inheritance. Meskipun itu adalah serangan dasar, itu tidak bisa diremehkan. Ini adalah jiwa dari warisan Dewa Perang Harimau Putih, Yayasan. Segel Harimau Putih menghantam orang tua itu satu demi satu. Mereka sangat cepat dan kuat. Yang terpenting, mereka memiliki kemampuan untuk mengintimidasi, menekan, memperlambat, dan mengurangi kecepatan reaksi. Tapi itu tidak penting. Yang penting itu bisa diakumulasikan. Setiap White Tiger Cell memiliki sedikit intimidasi dan penindasan, dan kemampuan untuk memperlambat kecepatan dan kecepatan reaksi seseorang. Orang tua itu tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Lagi pula, setelah dilemahkan oleh kincuan, refleks tubuhnya telah banyak menurun. Pertempuran dengan Yue Qingyin membuatnya sedikit mati rasa, dan setelah dilemahkan, dia bukan lagi lawan Yue Qingyin. Jika bukan karena tongkat ular, dia pasti sudah kalah. Orang tua itu menggunakan kartu trufnya yang paling menakutkan. Racun yang tak tersembuhkan. Kabut hijau mengelilingi pria tua itu saat dia menyerang Yue Qingyin. Ekspresi kincuan sedikit berubah. Racun pihak lain terlalu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, selama menyentuh tubuhnya, dia akan mendapat masalah. Ini adalah kartu trufnya. Racun pihak lain mengelilinginya, seluas puluhan meter. Itu seperti makhluk beracun yang lebarnya puluhan meter. Itu sangat gesit dan menakutkan. Jika disentuh, itu akan merepotkan. Dia tidak bisa menyentuhnya dan hanya bisa menghindar. Namun, itu terlalu besar dan berbahaya. Kecepatan Yue Qingyin benar-benar melampaui pihak lain. Dengan melemahnya kincuan dan white tiger seal, Yue Qingyin bisa mengelak. Saat ini, Yue Qingyin bisa mengelak dan terus menyerang pria tua itu dengan tanda harimau putih. Selama jumlahnya cukup, mereka bisa menghancurkan segalanya. Selain itu, semakin kuat bulan, semakin cepat mereka menumpuk. Inilah mengapa segel harimau putih begitu kuat. Awalnya sulit, tetapi seiring berjalannya waktu, pihak lain tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Orang tua itu ketakutan. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya white tiger seal itu. Hanya setelah diserang oleh segel harimau putih dan melihat efeknya barulah dia menyadari betapa menakutkannya itu. Itu seperti belatung di tulang seseorang. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Dia tidak bisa mengejar Yue Qingyin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dia harus menjaga Yue Qingyin tetap dekat dengannya. Karena itu, dia memandang kincuan, dan kegilaan muncul di matanya. Mata emas kincuan bisa melihat mata lelaki tua itu, jadi dia langsung tahu apa yang dia rencanakan. Dia akan menyerang mereka dan memaksa Yue Qingyin untuk menyelamatkannya. Kemudian, dia akan membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Kincuan mencibir pada pria tua itu. Jika itu hal lain, akan sulit dikatakan, tetapi dia benar-benar tidak takut pada racun. Bahkan ahli racun seperti lelaki tua itu tidak takut karena konstitusinya adalah kutukan racun. Formasi Buddha Suci 5 Elemen telah diaktifkan. Orang tua itu tiba-tiba menyerang kincuan. Ekspresi Yue Qingyin berubah. Dia ingin menyelamatkannya tanpa berpikir, tetapi saat ini, kincuan menyerang. Cahaya kemasan bersinar terang saat formasi diaktifkan. Pedang Buddha emas raksasa menebas. Kali ini, itu sangat cepat. Itu tidak seperti sebelumnya. Pedang sang Buddha sangat lambat, seperti gunung yang runtuh. Itu kuat dan mengesankan, tapi terlalu lambat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang keberadaan yang tidak bergerak. Kali ini, itu sangat langsung. Serangan patung Buddha sangat kuat. Sebelumnya, itu tidak cepat, tapi sekarang, itu cukup cepat. Ini adalah serangan yang bisa menghancurkan formasi. Menyerang seseorang sekarang seperti gunung yang runtuh menimpa seseorang. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia tidak peduli sama sekali, apalagi lawannya masih muda. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan serangan ini membuatnya ingin meledak. Serangan ini mengandung kekuatan suci yang menakutkan. Itu langsung menembus kabut racun yang mengelilingi lelaki tua itu dan mendarat di atasnya. Orang tua itu kuat, tapi ini adalah Buddha yang risuot dari formasi lima elemen Buddha. Kali ini, lelaki tua itu batuk darah. Kabut racun di sekelilingnya menghilang. Orang tua itu ingin lari, tapi pedang Yue kingin menebas. Dia sangat marah. Orang ini ingin membunuh Kincuan. Orang seperti itu pantas mati. Orang tua yang dikenal sebagai orang tua keluarga Sihai telah meninggal. Dia pasti salah satu tokoh top di keluarga Sihai, tapi dia meninggal begitu saja. Anggota keluarga Sihai yang tersisa semuanya memucat. Mereka menundukkan kepala, dan bahkan napas mereka menjadi hati-hati. Gerbang keluarga Sihai telah dihancurkan. Puluhan orang tewas, termasuk beberapa ahli. Orang tua terkuat jelas merupakan salah satu orang terkuat di keluarga Sihai. Berhenti. Sebuah suara terdengar. Sekelompok orang lain keluar. Aura orang-orang ini bahkan lebih luar biasa, tetapi mereka semua memiliki ekspresi serius. Ada sekitar seratus dari mereka. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang anggun. Ekspresinya jelek, tapi dia sepertinya menahannya. Dia hanya berhenti ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari Kincuan dan Yue Kingin. Apakah itu cukup? Apakah kamu puas sekarang? Tanya pria parubaya itu, menekan amarahnya. Yue Kingin mengerutkan kening. Apa? Apakah anda merasa seperti anda kalah? Kamu membunuh begitu banyak orang dari keluarga Sihai. Apakah menurutmu kami tidak bisa berurusan denganmu? Kata pria parubaya itu dengan kasar. 2030. Kenapa kita tidak mencoba? Hari ini, kamu mati atau kita mati? Bagaimana menurutmu? Yue Kingin berkata dengan lemah. Pria itu tidak berharap dia mengatakan itu. Sebenarnya, dia cukup gelisah saat ini. Dikatakan bahwa mereka yang tidak akan rugi tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Sekarang klan Sihai memiliki bisnis besar, mereka harus berhati-hati ketika bertemu dengan beberapa orang istimewa. Lagipula, orang-orang ini adalah eksistensi yang bisa membunuh lelaki tua itu. Tetapi jika mereka membiarkannya begitu saja, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? Keluarga Sihai adalah keluarga tersembunyi di Valen Celestial City, tapi sekarang mereka menghadapi masalah besar. Pria Parubaya yang anggun adalah kepala keluarga, penguasa sejati suatu wilayah. Meskipun dia terlihat setengah baya, kultivasi dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia merasa percaya diri dalam berurusan dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak ingin membunuh mereka semua. Ini membuatnya ragu. Jika dia menyerang, maka situasinya tidak bisa diubah. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Selain itu, masa depan orang-orang ini tidak diketahui. Mereka mungkin melampaui keluarga Sihai saat ini. Jika itu terjadi, keluarga Sihai pasti akan hancur. Sebenarnya, Kincuan dan Yue King Yin gugup. Jika mereka bertarung hari ini, maka mereka pasti tidak bisa pergi. Setidaknya dua atau lebih akan mati di sini. Jadi, Kincuan juga ragu-ragu. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Pria Parubaya yang anggun memandang Yue King Yin dan Kincuan. Kehidupan dan kematian keluarga saya tidak diketahui. Anda bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Biarkan keluarga saya kembali. Ini adalah permintaan saya, kata Yue King Yin. Kepala keluarga Sihai mengerutkan kening dan memandangnya. Sebelumnya, dia berpikir tentang bagaimana menghindari topik ini dan menekannya dengan auranya. Dia tidak berharap masalah kembali ke ini. Jelas, dia tidak bisa menekan mereka. Yue King Yin tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya, menunggu jawaban. Yue King Yin sangat gugup sekarang. Dia benar-benar berharap mereka memiliki cara untuk membiarkan keluarganya kembali. Jadi, dia menatap kepala keluarga dengan penuh harap. Kepala keluarga menghela nafas. Dia tidak punya pilihan. Itu adalah delapan desolatelen. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang-orang di level mereka. Belum lagi, tidak ada harapan bagi mereka untuk kembali. Aku tidak bisa melakukannya, kata kepala klan Sihai. Tubuh Yue King Yin sedikit gemetar. Mereka datang ke keluarga Sihai untuk tujuan ini, tetapi sekarang harapan mereka telah hancur. Itu berarti seluruh keluarga mereka kemungkinan besar telah meninggal di Bahuang. Mungkin mereka sudah mati di sana. Mengirimnya keluar tidak berbeda dengan membunuhnya secara langsung. Yue King Yin tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya, dan tatapannya tertuju pada kepala keluarga Sihai. Saat ini, pemimpin keluarga Sihai juga sedang melakukan persiapan. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia akan menyerang dengan kekuatan penuh dan melakukan yang terbaik untuk membunuh semua orang ini, mencabut rumput liar dari akarnya dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Untuk keluarga tersembunyi jatuh ke keadaan seperti itu benar-benar memalukan. Ini semua karena putranya yang tidak berguna itu, yang telah memaksa keluarga besar ke posisi yang canggung. Hari ini, aku akan memberimu penjelasan. Kepala keluarga Sihai mengertakan gigi dan berkata. Bawa dia ke sini, kata Patriark Klan Sihai. Pada titik ini, bahkan jika Patriark dari keluarga Sihai ingin menjaga putranya, dia tidak bisa. Keluarga juga tidak akan setuju. Anak yang hilang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup untuk kejahatan yang telah dilakukannya. Klan besar dan keluarga aristokrat tidak takut dengan celana sutra. Klan mana yang tidak memiliki banyak celana sutra. Tapi ada batasan untuk semuanya. Jika celana sutra membuat malu klan, ke titik di mana itu adalah masalah hidup dan mati, ke titik di mana sulit untuk maju atau mundur, maka celana sutra seperti itu harus mati. Orang seperti ini adalah aib keluarga. Hanya dalam kematian dia akan memiliki nilai. Dia adalah peringatan bagi orang lain, peringatan bagi orang lain, dan tanda hukuman berat keluarga. Wajah Tuan Muda Sihai pucat. Setelah tiba, dia berlutut di tanah dan memeluk kaki Patriark. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah harus menyelamatkanku, selamatkan aku. Tuan Muda Sihai secara alami tahu bahwa dia mendapat masalah besar kali ini, masalah yang sangat besar. Saat ini, ada banyak orang yang menginginkan dia mati. Lagi pula, puluhan orang dari keluarga Sihai telah meninggal, dan bahkan kakeknya Sanya telah terbunuh. Orang tua itu adalah kakek ketiga dari Tuan Muda Sihai, paman ketiga dari kepala keluarga Sihai. Ada banyak orang dari garis keturunan lelaki tua itu, dan mereka semua sangat kuat. Orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda Sihai hidup. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah ayahnya, Patriark keluarga Sihai. Jika Patriark dari keluarga Sihai ingin melindunginya, bukan karena dia tidak bisa. Hanya saja dia akan kehilangan dukungan dari orang-orang dalam keluarga, dan dia juga akan sepenuhnya menyinggung cabang itu. Ini tidak baik untuk persatuan dan perkembangan keluarga Sihai. Jadi, jika Patriark ingin hidup, hanya dia yang bisa melakukannya. Namun dia juga tahu bahwa terkadang, bahkan kepala keluarga pun tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimanapun, keluarga besar adalah keluarga besar. Anda bisa menjadi kepala keluarga karena Anda memiliki bakat dan kemampuan. Kecuali jika Anda benar-benar luar biasa dan luar biasa, Anda dapat menghidupi keluarga sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa rasa takut. Kalau tidak, banyak hal yang perlu didiskusikan dengan orang lain, dan juga membutuhkan dukungan dan bantuan keluarga. Jelas, Patriark dari keluarga Sihai membutuhkan bantuan semua orang. Dia tidak dapat menghidupi keluarga Sihai sendirian. Bajingan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Patriark keluarga Sihai sangat marah saat melihat putranya. Putranya tidak berguna, biarlah. Tapi orang bodoh seperti ini, bajingan seperti ini, membuatnya marah. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah putranya, dia akan menggertakan giginya dan mematahkan anggota tubuhnya. Terlebih lagi, Patriark dari keluarga Sihai yang melakukannya. Kaca-kaca, suara tulang patah dan jeritan Tuan Muda Sihai terdengar. Inilah yang direncanakan oleh Patriark keluarga Sihai. Jika dia menyerang sekarang dan menyerang dengan ganas, mungkin dia tidak akan mati. Bagaimanapun, dia adalah putranya. Bahkan jika keluarga besar tidak memiliki ikatan keluarga, sulit bagi binatang buas untuk membunuh anaknya sendiri. Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya, apalagi manusia. Yue Kingin menatap Tuan Muda Sihai. Orang inilah dan keluarga Ye yang memindahkan seluruh keluarga Yue keluar. Dapat dikatakan bahwa dia menyakiti mereka. Untuk orang seperti itu melakukan hal seperti itu, itu tidak bisa dimaafkan. Untuk keinginan egoisnya sendiri, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Yue Kingin perlahan berjalan mendekat. Pedang di tangannya berwarna merah saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Patriar keluarga Sihai ragu-ragu, tetapi dia masih mundur dua langkah. Tuan Muda Sihai, yang anggota tubuhnya patah, berjuang dengan wajah pucat dan berteriak panik. Dia tahu bahwa Yue Kingin tidak akan ragu untuk membunuhnya. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku, aku salah, aku tahu aku salah. Beberapa hal tidak dapat diubah setelah kamu melakukan kesalahan. Ingatlah untuk tidak terlalu bodoh di kehidupanmu selanjutnya. Setelah Yue Kingin mengatakan itu, pedangnya menebas lehernya. Tuan Muda Sihai sudah mati. Dia membunuh putranya di depan Patriar keluarga Sihai.